Halo SobatKoFriends, kali ini kita memiliki soal tentang GGL induksi. Di sini kita diberikan beberapa pernyataan dan kita disuruh menentukan pernyataan manakah yang kurang tepat tentang GGL induksi. Sebagaimana bisa kita lihat pada gambar, GGL induksi terjadi ketika sebuah kumparan dengan lilitan kawatnya yang kemudian dihubungkan dengan sebuah galvanometer, lalu sebuah magnet batang dimasukkan dan dikeluarkan ke dalamnya sehingga menimbulkan arus listrik. Hal inilah yang disebut dengan GGL induksi. Ini sesuai dengan eksperimen Faraday yang melahirkan hukum Faraday. Hukum Faraday sendiri berbunyi GGL induksi atau E induksi sebanding dengan negatif Hukum Faraday sendiri berbunyi GGL induksi atau E induksi sebanding dengan negatif dari perubahan kecepatan flux atau delta perubahan flux Flux magnetik ini bisa juga kita sebut sebagai garis-garis gaya terhadap waktu atau delta T E induksi sama dengan negatif dari perubahan kecepatan flux magnetik terhadap waktu atau bisa ditulis dalam bentuk diferensialnya karena flux sama dengan B A cos theta di mana B adalah induksi magnet A adalah luas bidang maka persamaan untuk GGL induksi bisa dituliskan lagi menjadi negatif dari diferensial B A cos theta terhadap waktu untuk GGL induksi pada sebuah kumparan dengan jumlah lilitan sebanyak N maka persamaannya bisa disertai dengan jumlah lilitan kumparan tersebut yaitu menjadi negatif jumlah kumparan dikalikan D B A cos theta terhadap waktu DT dari sini bisa kita lihat apa saja yang berpengaruh pada besarnya GGL induksi pertama GGL induksi sebanding dengan negatif perubahan kecepatan flux magnetik maka flux magnetik atau garis-garis gaya magnet itu berpengaruh pada GGL induksi sehingga opsi A benar kemudian turunan persamaan GGL induksi bisa kita lihat negatif N D B A cos theta DT maka di sini jumlah lilitan pada kumparan juga berpengaruh induksi magnet berpengaruh luas bidang berpengaruh dan theta sudut yang terbentuk juga berpengaruh sehingga bisa kita lihat pada pilihan jumlah lilitan merupakan N sehingga dia berpengaruh kemudian kekuatan magnet yang digunakan kekuatan magnet yang digunakan secara tidak langsung berpengaruh pada induksi magnet itu sendiri sehingga berpengaruh juga pada GGL induksi maka opsi yang tersisa adalah B alat ukur pada kumparan alat ukur galvanometer tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap induksi listrik yang terjadi sehingga bisa kita katakan jawaban untuk soal ini adalah B alat ukur yang ada pada kumparan oke sampai jumpa pada soal selanjutnya selamat menikmati